Intro Oke selamat malam selamat Petang Mamen What's up guys Malam hari ini Saya ingin mengajarkan tentang Ini rada pecah ya rasanya suaranya Iya anyway Saya ingin mengajarkan tentang mood Bukan mengajarkan sih Teman-teman pasti sudah tahu Cuman ada sesuatu yang lebih mendalam Yaitu kedalaman Hehehe Guyan Oke Malam ini teorinya tidak akan terlalu dalam Saya kasih praktisnya saja Nah teman-teman latihan di rumah Lalu setelah itu saya kasih guna-gunanya Pengembangannya Oke barusan ini saya pakai Adalah dorian mood Dorian mood itu Susah saudara Karena hanya musiman Setahun sekali Kalau yang banyak doriannya ada di Medan Atau di Malaysia Musangking paling enak Maaf jayu sih Nah dorian mood itu apa Dorian itu adalah Nah hari ini kita mau belajar tentang moods Mode Gampang sebenarnya prinsipnya Hari ini kita bermain di C Mayor Nah mood itu sebenarnya gampang Cuman dari satu sampai satu oktavnya Dua sampai dua oktavnya Tiga sampai tiga oktavnya Empat sampai empat oktavnya Lima sampai lima Etcetera Nah Cuman dikejian satu-satu Nah bedanya skill sama moods itu apa Kalau moods Kalau skill kan tadi ini Nah dari skill itu kita Kita mulai dari mananya itu Nah itu yang disebut modus Mana sampai mana Pionian Lalu kalau mulai dari dua Kan si Jiloro telup Papat timon Nempi tuwolu Atau oktav Atau si Jiloro telup Kalau belum mudeng Lihat yang minggu-minggu lalu Oke Sekalian subscribe Lalu Setelah itu Kalau kita mulai dari dua Sampai dua lagi yang tinggi Nah itu berarti Mode kedua Kan mode Tambah S Berarti artinya mode-mode Mode Cici Mode Loro Mode Telu Mode Papat Mode Limo Mode Limo Mode Pitu Mode-mode Mode-mode Sampai dobol ngomongnya Jadi skillnya tetap C mayor Tapi mode-mode Mulainya itu dari Loro Sampai dua Lalu lanjut Setelah dua Apa? Tiga Belum bisa ngitung Tolong Beli kalkulator Nah dari tiga sampai tiga Itu Mode-mode Itu disebut dengan Frigien Jendengnya keren-keren Sudara Contohnya Ionian Ini jendengnya tak cantum Daripada tak sebutnya Aku keliru Ilat kumbleset Kecepit Kecepit Berkecokot Kan enak ditulis Nah ini Ini adalah Sorry Tujuh mode Yang ada di dalam Kunci C mayor Nah kita Masalahnya gini Nah bedanya skill sama mode Itu apa? Mode itu adalah Sebuah cara pikir Sebuah prinsip Sebuah teknik Sebuah teori Yang bisa diterapkan Di semua skill Jadi sampai Jibuk skill apa Nah Eh sorry Ya di jibuk skill apa Ambil skill apa aja Itu bisa Kita terapkan Prinsip modus ini Mulai dari Satu sampai Satu Dua sampai Dua Tiga sampai Tiga Terus Sampai Empat sampai Empat Tenggi Lima sampai Lima tinggi Enam sampai Enam tinggi Tujuh sampai Tujuh tinggi Nah ini Tidak akan Tak bahas Mendalam Tidak akan Tak bahas Mendalam Tapi sampai Coba sendiri Di rumah Ya Oke Promise Promise Yes Promise Good Janji Janji Politik Ya Anyway Selanjutnya Setelah ini Ada tiga Yang akan Saya bagikan Yang pertama Kalau Anda Melatih Modus Setiap hari Modus Modus Lah 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 Nah talk Nah Nah Kalau Anda Melatih Modus Jadi Tiap hari Saya kasih Contoh Latihan Modus Ayah Ini Lalu Turun Nah Ini Lalu Pindah Dari Dua Kedua Tapi Ini Dua Kedua Nah mencolotnya waduh suara-suara Nah ini 2 sampai 2 Lalu 3 sampai 3 Lalu 4 Turun lagi ya Lalu 4 sampai 4 Lalu 5 sampai 5 Nah terus Kalau anda sampai 7 Lalu turun lagi Lalu naik satu lagi Lalu satu lagi Lalu 2 lagi Mulai dari Pokoknya sampai ujung Nah tergantung bahasa Sampai yang doa apa pendek Bahasa doa ya bisa sampai atas-atas Tapi pendek ya sudah Kita orang Indonesia pendek-pendek Nah Kalau bisa latihan kayak gitu Itu yang pertama benefit Atau manfaat yang anda dapatkan Yang pertama adalah Perlindungan atas keluarga Sampaian Jika anda sakit-sakit Silahkan tebus di BPJS Malah jadi iklan lebih Nah Itu kalau anda latihan seperti itu Otomatis Anda itu yang pertama Akan hafal Semua letak Major skill C mayor Nah setelah itu dipindah Dari C Biasanya kan orang naik ke F Lalu naik ke B 12 kunci 12 kunci Nah kunci ini sampean Belum genep 12 Ya tunggu aja Nanti beli lagi ya Nah setelah itu Kalau manfaat pertama adalah Anda akan Gampang menghafal semuanya Jadi anda akan hafal C mayor Nah yang kedua Yang kedua Cara latihan yang kedua itu adalah Skill ini dibandingkan Nah Ini adalah bunyi Kunci C mayor Belum Nah Kalau anda bunyikan ini Lalu anda mainkan skill Sorry Skill Modes Yang berbeda-beda Anda akan tahu perbandingannya Atau nuansa yang ditimbulkan Ya Kayak gini Saya misalnya main Dorian disini Kok alon banget ya suara ini Wais pokoknya Saya coba ya main Dorian ya Jadi Saya cuma main-main Dorian ini Pakai yang teknik kemarin Apa Grouping Nah Cuma main Dorian Otomatis cocok Ya Ya Jelas cocok Kalau ingin C mayor Skillnya itu Tapi ini Masa yang ditimbulkan Kan berbeda Nah Itu coba lah Pada tiap mood Jadi C mayor Looper mu bunyi C mayor Kamu main di E Frijean Nah Itu dulu Itu dulu ya Itu dulu Nek sampean sudah menghafalkan tujuh ini Jadi tujuh ini nuansanya sampean sudah Ngelondok Ngelodoki Koyak panu Nah Itu Bisa Bisa Jadi tahap selanjutnya ya Jadi tahap pertama Itu menghafalkan semua fretboard Kedua Menimbulkan nuansa yang berbeda-beda Jika Ada konteksnya sebuah Sebuah kunci Ya Nah Nah Sengke tiga Sengke tiga Nah Sampean Atau kita Bisa Pilih Mode Yang sama-sama Atau mirip Gitu aja Misalnya bedanya cuma satu note Dua note Nah itu masih masuk Itu bisa kita gunakan sebagai reguler Jadi sebagai pengganti Kenapa kok gitu Soalnya bedanya cuma satu note Tapi menimbulkan sebuah nuansa yang berbeda Kita kasih contoh ya Dorian dulu Nah Sekarang tak ganti Eolian Nuansanya sedikit beda Mirip-mirip Nah bedanya dimana Kalau saya pas mancat ini Atau ini Ini kan satu note yang membedakan Nah Itu teman-teman bisa eksplor Eh ya Nyaris Natab cek Itu teman-teman bisa eksplor Jadi Oh Dorian ini mirip ya Sama Eolian ya Yowis tak ganti itu Tak ganti cadangan Contoh lainnya Kalau di Mayor Di Mayor yang mirip itu adalah Ionian atau sebagai satu Atau 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 Lydian Sebagai empat Jadi C ini tak anggap empat Tak anggap sebagai Lydian Ya Atau sebagai mode keempat Jadi Mode keempat Ya Jadi Ini podowai Sama aja Sama aja Dengan aku bermain Di G Mayor Skill Ya Muni ini kayak gini Nah ini sebagai Ionian Nah Sekarang perhatikan Tak ganti Sebagai Lydian Ya Pak beda tuh Agak ini nih Kalau misalnya Anda pakai gini Kalah Kalah Itu kroso beda banget Karena Ada ininya Eh F-cress Yato Karena ada F-cress nya Ngomong Ngotot Luper Muni Ngoyot Jack Nah anyway Nah Itu yang membedakan Satu note aja Nah Teman-teman bisa petani Kalau Mainnya C Mayor Misalnya kuncinya C Mayor Anda bisa pakai Lydian Variasinya Gini kan Gak ketor Gak keliatan Tapi orang-orang Tahunya Oh Ada sesuatu yang beda Tapi aku gak ngerti apa Mungkin Orang ini Beda nih Mungkin bukan orang Indonesia Pasportnya mungkin Pokoknya ada yang beda Gitu Nah itu prinsipnya Modes Nah setelah itu Modes ini bisa dipakai untuk apa Jadi kan yang Yang pertama tadi Anda pasti hafal Benefitnya Manfaatnya latihan Modes Anda pasti hafal Seluruh Fingerboard Lalu yang kedua Anda Tahu Nuansa-nuansa yang ditimbulkan Dari setiap Modes Lalu ketiga Nyeleneh DW Teman-teman bisa pakai Penggantinya Jadi Mode Mode apa Beda satu Satu Nada aja Itu bisa jadi Untuk Penggantin Eh Iya Jangan ngomong KRT Kan tapi Jadi itu bisa Untuk Menggantikan Mode tersebut Yee Gampang toh Nah Sudah kayak gitu My friend Itu sudah gampang Jadi teman-teman Telusuri satu-satu Ini Makanya yang tak ngomong Dari awal tadi Teori ini siti Pemahaman itu siti Tapi Penerapannya ini Tidak habis-habis Nah soalnya Anda Nyobain satu-satu kan Nyobain Oh aku kok Raseneng ya Orang lain Seneng Ya toh Nah Setelah Anda nyoba Kok Tidak enak ya Nah itu Gimana caranya Anda membuatnya Menjadi enak Takkan Dani rahasia Rahasianya itu adalah Feelnya Jadi Tidak usah gugup Sekali lagi Kalau Anda Main Pertama Tidak usah gugup Lalu yang kedua Kalau niru orang Jangan lupa Yang orang sering lupa Itu adalah meniru Artikulasinya Atau Keras Atau Pelannya nada itu Dipetik Tidak usah gugup Kalau misalnya Tapi kalau aku maini Rata Gitu Tidak enak Harus ada penekanannya Artikulasinya Nah Itu yang teman-teman Biasanya lupa Kalau niru Nah Latihannya gimana Ya gampang Mulai dari satu Sampai satu Lalu dua oktav Lalu dua Sampai dua Lalu dua oktav Tiga sampai tiga Seterusnya Sampai Jadwok Sampai sini Kalau perlu pinjem gitar Tetangga sekalian Sini tak pelajari sekalian Wah Cakuan sampai enak gitu Nah Selanjutnya apa Nah Di dalam mood Terkandung Jadi kan Tadi kita sudah sampai Ganti-ganti mood Misalnya Ionian diganti Lidian Nah Sekarang Kita petani Triadnya satu-satu Kalau perlu Arpegio-nya Sisan Tapi misalnya Tak kasih contoh Ini kan Ionian C C Ionian Tak ganti Dengan C Lidian Otomatis Triadnya Kan berbeda Kenapa berbeda Contohnya Duanya Yang semula Adalah minor Jadi Mayor Ini membuka Satu wawasan baru Eh Wawasan baru Yaitu Anda bisa Berimprovisasi Menggunakan Mode Triad Jadi misalnya C Mayor C Mayor Aku bisa main Kalau tak ganti Lidian Nah Duanya kan jadi Mayor Nah Ini tak ganti Ini tak ganti Contoh lagi Kan Sangar Ininya diganti Mayor Otomatis Jadi lebih Apa ini Orang ini Wanya Itu padahal Gampang Orang-orang Ini salah Bimbro Semua Dipelajari Bisa Oke Itu saja Pesen dari saya Adalah Anda mempelajarinya Satu persatu Anda harus tekun Mempelajarinya Satu persatu Semua itu Dibedah Satu persatu Saya kalau malam-malam Latihan satu persatu Terus tak cari Oh iya ya Bisa main Triad Triadnya yang Biasanya Biasanya kayak gini Bisa jadi Mayor Oh iya ya Kalau ditulusuri Bisa kayak gini Itu kalau Anda Sudah kayak gitu Ya Anda Berarti sudah Kayak gitu Oke Nah Sampai jumpa Minggu depan Minggu depan itu Saya lupa topiknya Tentang apa Cuma masih di Major skill Kalau gak salah Permutasi deh Permutasi itu adalah Best Gak cocok Lihat lagi sekarang Minggu depan Ben sampe yang Penasaran G Sampai jumpa lagi Minggu depan Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman Nek pinter Jadi Pek Dewi Dan sekali lagi Sekali lagi Pesan saya Nonton video ini Tidak membuat Anda pinter Latihan di rumah Itu yang membuat Anda pinter Sediakan waktu 15 menit Kalau Anda fokus Satu hal Satu hal Tiap hari Misalnya Hari ini aku mau bahas Modes Latihan terus Terus Anda tertarik Besok aku mau bahas Modes lagi Tapi Dorian Khusus Dorian Nah Kalau Anda fokus Kayak gitu Dalam satu tahun Perkembangannya itu Pasti Winter Beda banget Soalnya kenapa Itu jenengnya The power of the focus The power of focus Kalau satu hal Tiap hari Anda pelajari Satu aja 15 menit Pasti ada perkembangan Tengok Ya da Pertanya Jika 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 Jika